Halo Sob, balik lagi bersama gue, Hwantek. Kita masih bahas masalah Poco F3 ya. Sekarang gue akan coba pasang gecam pada smartphone ini. Banyak yang bilang sih, perbedaan memakai kamera bawaan dan kamera gecam ini hasilnya sangat berbeda. Ada yang bilang lebih bagus memakai gecam, ada juga yang bilang lebih bagus kamera bawaan. Mungkin nanti kita akan coba lihat hasilnya. Gue disini memakai gecam versi dari Nikita 7.4v2.0 dan config dari Nikita 7.4v1.7 untuk Mi 10 Ultra. Kalau lo mau coba, lo bisa download di link deskripsi. Versi yang gue pakai ini sudah work semuanya. Untuk pengaturannya dan fitur-fiturnya. Paling yang belum support itu di bagian zoom 5x. Oke, mungkin kita lihat cara pemasangannya. Oke, disini lo bisa download ya melalui Google Chrome atau Mi Browser. Jadi gue disini menggunakan Google Chrome ya. Lalu lo tulis disini gecam. Lalu lo pilih website yang paling atas. Setelah itu lo pilih Nikita. Dan lo pilih Nikita 7.4v2.0. Dan lo pilih Nikita 7.4v 3.0v1.000. Oke, setelah lo sudah download, jangan lupa download konfig yang ada di deskripsi. setelah download selesai lu jangan lupa install terlebih dahulu lalu lu buka gcam untuk mengaktifkan fitur ini lu harus buka pengaturan dulu di gcam lalu lu pilih konfigurasi dan pilih simpan karena file simpan disini itu untuk memunculkan folder gcam folder gcam yang ada di file manager oke kita simpan lalu lu ke file manager buka file manager lalu cari folder gcam lalu pilih konfigurasi lalu cari download file config yang tadi di deskripsi lalu pindahkan file ini ke dalam folder gcam pilih pindahkan cari folder gcam config 7 lalu tempel disini selesai jika sudah buka gcam kembali lalu klik pada bagian tengah antara tombol shutter ya lalu lu pilih config yang tadi sudah dipindahkan lalu pilih kembalikan nah jika sudah fitur ini sudah aktif oke mungkin disini ya bugnya itu ada di 5x zoom nah setelah kita 5x zoom itu dia akan mental jadi kita harus pencet tombol 1x ya pencet kembali jadi disini ada fitur portrait mode malam dan video disini bisa mencapai 4K 60fps ya fitur disini sudah aktif semua ya sudah work semua jadi tidak ada bug mungkin kita coba akan ke kameranya jadi ini hasilnya terima kasih telah menonton 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 60fps dan ini dari Google Camera 1080p 60fps dan ini kita coba dari build camnya 4K 60fps dan ini 4K 30fps dari kamera bawaannya itulah hasil dari kameranya menurut gua sih hasilnya gak beda jauh paling yang bedain itu hasil foto di low leg di cam lebih unggul dia lebih bagus pencahayaannya lebih terang bagaimana menurut gua lebih bagus kamera bawaan atau kamera dari gekel oke mungkin hanya itu video dari gua semoga video ini bermanfaat kontek untuk diri sampai bertemu di video selanjutnya terima kasih 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 terima kasih